Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Biodiversity Di video kali ini saya akan menjelaskan kunci keberhasilan budidaya lili pada kolam terpal Atau kolam beton Sobat namun yang menjadi lokus atau menjadi lokasi dalam video ini adalah kolam terpal Sobat Biodiversity ada beberapa trip stick untuk mencapai keberhasilan dalam budidaya lili Ingat Sobat budidaya lili jangan asal budidaya, jangan asal ternak, ada kunci-kuncinya Ada tips-tipsnya yang akan saya berikan ya di video ini Yang pertama adalah penyediaan kolam Sobat ya Nah seperti yang Sobat lihat disini Untuk kolam budidaya lili ternyata tidak boleh hanya cukup satu atau dua kolam Sobat ya Minimal kita harus menyediakan tiga kolam ya Mau beton mau terpal Kalau beton itu harus bersekat-sekat panjang Kalau terpal ya bisa seperti dalam video ini Sobat Jadi makanya disini budidaya disini Sobat perhatikan banyak sekali disana kolam terpalnya Diameter tiga bundar ya ini ya Kenapa dan apa fungsinya? Karena nanti untuk sortir Sobat ya Jadi pertama kali misalkan 6.000 dalam umur satu bulan itu harus disortir Harus dipisah nah yang besar dengan yang kecil Dan fungsi daripada minimal tiga kolam itu nanti dipisah mana yang sudah besarnya Sudah kelas menengah dan mana yang pertumbuhnya jumbo atau yang besar ya Maka lalu bisa menjadi tiga kelas nanti misalkan isinya 2.000, 2.000, 2.000 ya Jadi totalnya tetap 6.000 Dan kenapa juga ketika budidaya ikan lili juga tidak boleh tanggung-tanggung Sobat ya Jadi misalkan 3.000 pun juga harus menjadikan 3 kolam apalagi 6.000 Dan kita tahu kan bibirnya juga murah kalau ikan lili itu Makanya jangan nanggung-nanggung Sobat Harus tetap menjadikan minimal 3 kolam Apalagi 4 kolam tambah bagus ya Dan jangan lupa Sobat yang baru melihat channel ini untuk tekan Membantu tekan subscribe ya Kemudian tips yang selanjutnya adalah Pemilihan bibit ya Pemilihan bibit kita tahu bahwasannya Jenis-jenis lili itu banyak Sobat ya Namun supaya kita sebagai orang awam yang tidak tahu lebih baik Kita lihat budidaya yang lain Sobat ya Teman kita atau mungkin tetangga kita Atau mungkin orang lain yang sudah pernah sukses ya Sehingga mereka tahu bibit mana yang baik ya Jadi kita belajar di pengalaman mereka Jangan asal beli Sobat Nanti kena bibit yang tidak besar-besar seperti itu ya Itu ya Yang kedua ya Yang ketiga agar Seperti dalam video itu Sobat ya Besar-besar semua ikannya ya Lilinya Siap panin seperti itu Maka pemberian pakan Sobat Jadi pemberian pakannya adalah 3 kali sehari ya Pagi kemudian sore kemudian malam Nah malam itu juga baik Sobat Atau pagi siang sore ya Dan itu harus konsisten Jangan berubah-ubah Sobat ya Paling bagus untuk mempercepat pertumbuhannya Agar tidak stres karena menunggu-nunggu pakan Yaitu Kita kasih pakan dengan waktu teratur Sobat Jadi Sehari semalam kan 24 jam Maka jika paginya jam 7 Kemudian kita hitung 8 jam Ketemu surinya jam 2 Setelah itu jam 2 Surinya kita ketemu jam 9 malam Misalkan Nah itu bagus Sobat Jadi kalau malam Ya dikasih lampu Sobat ya Itu akan membuat pertumbuhannya betul-betul maksimal Sobat Ya Itu coba saja Sobat ya Nah selanjutnya adalah Untuk pakannya diberi vitamin Sobat Tambahan ya Untuk memperbesar pertumbuhannya Itu saja Sobat ya Tipnya semoga berhasil Ini seperti video yang sudah saya lakukan Sobat Ini tinggal panin Sobat ya Oke tinggal mencontoh